Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menangkan nama saya Ahmad Tunaik Batak Waperdos Dari kelas TM3D dengan nomor indokan siswa 18-0203-934 Disini saya akan membahas tentang instalasi generator set atau genset Atasi genset itu, genset merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik Generator terpasang satu poros dengan motor diesel Membiasa menggunakan generator sinkron alternator pada pembangkitan Generator sinkron terdiri atas dua bagian utama Yaitu sistem medan makhluk dan jangkar Nah disini ada konstruksi generator AC Apa aja sih? Yang pertama adalah rangka stator yang terbuat dari besi tuang Perubangan rumah dari bagian-bagian generator lain Yang kedua adalah stator yang memiliki alur-alur sebagai tempat mengetahkan dilitan stator Lilitan stator berfungsi sebagai tempat gigal induksi Yang ketiga ada rotor Yaitu bagian yang berputar dimana terdapat kutub-kutub magnet dengan dilitannya Yang dialirin arus searah melewati cincin beser dan sikat-sikat Yang keempat ada cincin beser yang terbuat dari bahan kuningan atau tembaga yang dipasang pada poros Dan memakai bahan isolasi Dan yang terakhir Nah yang kelima yaitu ada generator penguat Yang merupakan generator arus searah yang dipakai sebagai sumber arus Pada umumnya generator AC ini dibuat sedemikian rupa Sehingga libitan tempat terjadi gigi yang induksi tidak bergerak Sedangkan kutub-kutub akan menunjukkan badan makhluk berkitar Disini ada bagian-bagiannya ya Ada gambar bagian-bagiannya Itu ada cincin beser, inti-putuk, libitan penguat, tenaga stator, inti stator, dan kontaktor minyak Nah, risik kerja generator AC Sesuai dengan hukum Lens Yaitu arus listrik yang diberikan pada stator akan menimbulkan momen elektromagnetik Yang bersifat melawan putaran motor sehingga menimbulkan elektromagnetik force IMF atau BGL pada pembaraan rotor Tegangan ini akan menghasilkan suatu arus jangkar Jadi diesel sebagai pre-mover akan memotor rotor dan elektromagnetik Kemudian rotor diberi eksitasi agar menimbulkan ledan magnet yang berpotongan dengan konduktor pada stator Dan menghasilkan tegangan pada stator Nah, hukum Lens Apa sih hukum Lens itu? Hukum Lens ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Amy Lens Beliau merupakan seorang ahli fisika Rusia keturunan Jerman Yang menyatakan bahwa gigil induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan Dengan asal perubahan flux Perubahan flux akan menginduksi GGL yang menimbulkan arus di dalam kumparan Dan arus induksi ini membangkitkan medan magnetnya sendiri Oke, selanjutnya mari kita kupas runtas sistem kemalangan generator set Apa aja sih sistem kemalangannya? Yang pertama ada sekering atau fuse Fungsi sekering adalah mengamankan peralatan atau instalasi listrik dari jangguan hubungan singkat dalam pemasangannya Sekering dihubungkan pada hantaran fasa yang tidak diketanahkan Pengaman lebur ini mempunyai karakteristik pemutusan lebih cepat dibandingkan dengan MCB Pengaman ini hanya dapat dipakai satu kali dan tidak bisa dioperasikan kembali Jadi kalau sudah rusak Sekering ini tidak bisa dipergunakan kembali Jadi tidak mau harus diganti dengan yang baru Yang kedua ada MCB di sirkuit breaker MCB merupakan pengaman otomatis untuk memutuskan sirkuit secara otomatis apabila arusnya menimbulkan setting dari MCB tersebut Pengaman otomatis dapat langsung dioperasikan kembali setelah mengalami pemutusan trip akibat adanya jangguan arus hubungan singkat dan beban lebih Nah, disini spesifikasi MCB pada umumnya dibagi dalam 3 parameter operasi yang terdiri dari atas Ui atau tegangan kerja Spesifikasi standar MCB digabarkan sebagai berikut Yaitu 230V dan 400V Yang kedua ada Ie arus kerja Spesifikasi standar MCB digabarkan sebagai berikut Yaitu 2A dan 100A Yang ketiga ada ICN atau kapasitas arus pemutusan Spesifikasi standar MCB digabarkan sebagai berikut Yaitu 4,5kA sampai dengan 25kA Yang ketiga ada MCCB Atau disebut dengan Molded Case Circuit Breaker MCCB atau Molded Case Circuit Breaker adalah alat pengaman yang berguna sebagai pengaman terhadap arus sebuah singkat dan arus beban lebih MCCB memiliki rating arus yang relatif tinggi dan dapat disetting sesuai kebutuhan Spesifikasi MCCB pada umumnya di dalam 3 parameter operasi yang terdiri atas Ui Tegangan kerja Spesifikasi standar MCCB digabarkan sebagai berikut Yaitu 750V dan 690V Yang kedua ada Ie arus kerja Spesifikasi standar MCCB digabarkan sebagai berikut Yaitu 40A sampai dengan 1600A Yang ketiga ada ICN Atau kapasitas arus pemutusan Spesifikasi standar MCCB digabarkan sebagai berikut Yaitu 16kA sampai dengan 200kA Nah yang keempat ada Air Circuit Breaker ICB atau air circuit breaker adalah alat pengaman yang berfungsi sebagai pengamanan terhadap arus sebuah singkat dan arus beban lebih menggunakan sistem tenaga udara ACB memiliki ratin arus yang relatif tinggi dan dapat disetting sesuai kebutuhan Nah spesifikasi ACB pada umumnya dibagi dalam 3 parameter sama Jadi operasi ini terdiri dari UE, UE, dan ICN Nah Ie nya tegangan kerja Spesifikasi standar ACB digabarkan sebagai berikut Yaitu 50V dan 690V Yang kedua ada Ie arus kerja Spesifikasi standar ACB digabarkan sebagai berikut Yaitu 800A sampai dengan 6300A Yang ketiga ada ICN atau kapasitas arus pemutusan Spesifikasi standar ACB digabarkan sebagai berikut Yaitu 65kA sampai dengan 200kA Yang kelima ada TOLR TOLR Yaitu Thermal Overload Relay Yaitu suatu pengaman beban lebih menurut Quill 200 Maaf sorry 2000 bagian 5541 Yaitu proteksi beban lebih arus lebih Dimasukkan untuk meneliti motor dan kelengkapan kendali motor Terhadap pemanasan dan lebihan sebagai akibat beban lebih Atau sebagai akibat motor terdapat di asur Beban lebih atau arus lebih Pada waktu motor berjalan Bila bertahan cukup lama akan mengakibatkan Kelusakan pada kepanasan yang berbahaya pada motor tersebut Pada prinsipnya TOLR terdiri atas 2 buah macam logam yang berbeda tingkat pemayaan Yang berbeda pula 2 logam tersebut dilekatkan menjadi satu yang disebut bimetal Apabila bimetal tersebut kepanasi Maka akan membekak karena perbedaan tingkat pemayaan kendali logam Bimetal tersebut diletakkan di dekat sebuah elemen pemanas Yang dilalui oleh arus penuju beban ujung yang satu dipasang tetap Sedangkan yang lainnya dipasang bebas bergerak dan memengkok Dan dapat membukakan kontak-kontaknya dengan demikian rangkaian beban atau motor akan putus Yang keenam ada kontaktor Kontaktor adalah gawai elektromakanik yang dapat berfungsi sebagai penyambung dan pemutus rangkaian Yang dapat dikendalikan dari jarak jauh Pergerakan kontak-kontaknya terjadi karena adanya gaya elektromagnet Kontaktor magnet merupakan saklar yang bekerja berdasarkan kemagnetan artinya bekerja bila ada gaya kemagnetan Yang ketujuh ada relay pengaman Ada beberapa jenis relay pengaman yang dipakai dalam instalasi genset Yang pertama ada relay arus lebih thermal overload relay atau TOLR Yang kedua ada relay tinggangan lebih Yang ketiga ada relay differential Yang keempat ada relay daya balik Lalu bagaimana dengan sistem proteksi atau keamanan pada generator set? Nah sistem proteksi pengaman alarm bertujuan memberitahukan kepada operator Bahwa ada sesuatu yang tidak normal dalam operasi mesin generator dan agar operator segera bertindak Pengaman trip berfungsi untuk menghindarkan mesin generator dari kemungkinan kerusakan karena ada sistem yang berfungsi tidak normal Maka mesin akan stop secara otomatis jika pengaman trip antara lain putaran lebih atau over speed Kedua ada temperatur air pendingin atau tinggi Yang ketiga ada tekanan minyak lumas rendah Yang keempat ada emergency stop Yang kelima ada reverse power Oke Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang instalasi generator set Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan Kurang darinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh